Ini adalah dua perangkat tablet yang berbeda platform, berbeda produsen, berbeda chipset dan berbeda dalam banyak sekali hal. Yang satu adalah tablet flagship Android Samsung Galaxy Tab S7 Plus dengan ukuran 12,4 inci keluaran tahun 2020, sedangkan yang satunya adalah iPad Mini 6 buatan Apple berukuran 8,4 inci yang dirilis pada akhir tahun 2021 yang telah lalu. Samsung Tab S7 Plus sendiri telah dibekali dengan chipset Snapdragon 8657nano, sedangkan iPad Mini dibekali dengan dapur pacu A15 Bionic yang lebih baru. Yang akan kita lakukan pada kedua gawa ini adalah menguji kecepatannya pada saat menggunakan aplikasi edit video LumaFusion. LumaFusion sendiri telah hadir selama bertahun-tahun hanya di perangkat mobile besutan Apple, sampai akhirnya di akhir kuartal tahun 2022, telah hadir di perangkat Android berkat telah hadirnya tablet Samsung Tab S8 Ultra. Jadi ia telah lama menjadi aplikasi andalan para editor video di perangkat Apple dan masih baru di perangkat Android. Namun kini menarik untuk diketahui, manakah di antara kedua tablet berbeda ras dan bangsa ini yang lebih cepat pada saat digunakan buat mengedit dan merender video yang sama, baik ukuran maupun setting pada aplikasi LumaFusion-nya. Mari kita coba. Pertama, ketika kita membuka kedua aplikasi ini pada kedua perangkat, baik antarmuka maupun kecepatannya terutama pada pengujian efek transisinya, tampak tidak jauh berbeda. Namun entah mengapa setelah 2-3 kali mencoba, Galaxy Tab S7 terasa lebih smooth saja. Mungkin fail-nya terpengaruh pada beda ukuran layar, atau memang Galaxy Tab S7 Plus ini memang mengalahkan iPad Mini 6 ini dalam hal refresh rate. Video ini adalah video yang sama, sama-sama ukuran 500 megabit, sama berformat M4 dan seperti yang kalian lihat saya juga menggunakan aplikasi editor video yang sama yakni LumaFusion. Mungkin perlu kalian catat, bagaimanapun Galaxy Tab S7 memiliki RAM 8 gigabita, ruang simpan 256 gigabita. Sedangkan iPad Mini 6 memiliki RAM 4 gigabita dengan ruang simpan 256 gigabita. Sekarang mari kita save video ini untuk mengetahui dengan pasti, yang mana yang paling duluan selesai. Akhirnya melalui cara ini paling tidak kita akan tahu, perangkat mana yang lebih worth it buat editing video menggunakan LumaFusion. Keduanya akan kita set dengan set menyimpan video 4K, dengan kualitas ultra, jadi kita ambil pilihan yang setara beratnya buat kedua perangkat berbeda budaya ini untuk pengujian, untuk mengetahui yang mana yang paling cepat merender videonya. Sekedar informasi, pengujian ini telah saya lakukan beberapa kali dengan hasil Samsung Tab S7 Plus menang telah kecepatan rendering dibanding iPad Mini dalam proses menyimpan video. Kedua perangkat telah saya setting sama maksimalnya. Perhatikan mereka sedang berlomba, siapakah yang paling superior kecepatannya dalam menyimpan video yang sama baik sisi ukuran dan kualitasnya ini. Tampak jika Samsung Tab S7 Plus tetap mengungguli iPad Mini. Ini bukan berarti semata-mata karena Snapdragon 865 7nano pada Galaxy Tab S7 lebih baik daripada A15 Bionic 5nano Apple pada iPad Mini 6. Bisa jadi CPU dan GPU keduanya beda kelas. Tapi saya tidak sedang menguji perangkat kerasnya. Saya sedang menguji kemampuan kedua perangkat secara menyeluruh. Dan kalian sekarang telah melihat hasilnya, yakni perangkat mana yang paling cepat memproses videonya. Selisih kecepatan sangat jauh, saya dapat memastikan Tab S7 Plus jauh lebih superior pada saat mengedit, merender dan memproses video menggunakan aplikasi editor video LumaFusion. Walaupun Tab S7 Plus ini lebih tua dan jadul 1 tahun dibanding iPad Mini, harganya masih terbilang sangat mahal. Sedangkan harga iPad Mini adalah perangkat paling murah di jajaran iPad Apple, yang dapat kalian beli di kisaran 6 hingga 7 jutaan yang ruang simpan 64 GB. Supaya lebih meyakinkan, saya memeriksa format dan ukuran video yang dihasilkan oleh kedua perangkat ini setelah selesai. Keduanya sama besarnya, yakni ukuran filenya sama-sama 500 MB. Demikian juga standar kualitasnya sama-sama ekstrim. Jadi tidak ada perbedaan hasil render, baik dari segi ukuran maupun kualitas video yang telah dihasilkannya. Pada kesimpulannya, saya sama sekali tidak ingin mengatakan iPad Mini mengecewakan. Fakta bahwa ia kalah telak dalam melakukan tugas editing yang lumayan berat dari Samsung Galaxy Tab S7 Plus, tidak membuat ia kehilangan poin. Paling tidak, ia juga mampu mengedit video menggunakan LumaFusion dengan baik. Ia lebih portabel, lebih ringan dan lebih nyaman dibawa kemana-mana. Sedangkan Samsung Galaxy Tab S7 Plus, dengan layarnya yang lebar 12,4 inci adalah lebih kepada fungsi laptop. Apalagi ia memiliki pensil S Pen, layar keyboard yang cukup lega buat mengetik dokumen. Satu hal lagi, karena perbedaan environment antara perangkat gadget Apple dengan Android. Pada iPad Mini dapat dipasang sebuah aplikasi edit video yang lebih hebat, yakni DaVinci Resolve 18. Sebuah aplikasi editing video yang sangat banyak didambakan oleh para kreator konten multimedia. Sebuah aplikasi dengan kehebatan grading warna. Intinya, terpulang dengan kebutuhan masing-masing, pilih Tab S7 Plus yang cepat. Android OS dengan harga belasan juta rupiah, dan kalian masih butuh uang untuk membeli keyboardnya juga, atau iPad Mini yang jauh lebih murah, lebih portabel, produk Apple. Hanya kalian yang tahu, yang menentukan pada akhirnya adalah isi kantong. Setelah itu pilihlah sesuai dengan kebutuhan saja. Terima kasih telah bersama kami tim edit vlog tema. Sampai jumpa lagi pada momentum berbagai berikutnya.